Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA di manapun anda berada Alhamdulillah kembali berjumpa Dalam program klarifikasi Ahmadiyah Program ini merupakan Jawaban terhadap berbagai Macam tuduhan, fitnah Dan keberatan yang Dilontarkan oleh orang-orang Yang kurang memahami apa itu Ahmadiyah Kurang mengenal siapa Itu Hazret Mirza Gulam Ahmad Dan memang kurang mengetahui Sistem kekhalifahan dalam Ahmadiyah Pemirsa MTA Di studio kami telah hadir Narasumber, Bapak Maulana Atau Galib Yudhiahdiana Assalamualaikum Bapak Baik, pemirsa MTA Ada pun tema yang akan kita bahas Pada episode kali ini Melanjutkan pembahasan kita Pada episode sebelumnya Yakni menjawab tuduhan Yang mengatakan bahwa kitab Suci jemaat Ahmadiyah itu bukanlah Al-Quran Akan tetap kita sekirah Baik, pada kesempatan kali ini Di tangan saya telah ada Beberapa pertanyaan mengenai Apa yang akan kita ulas Pada hari ini Tetapi sebelum melangkah Lebih lanjut Saya ingin meminta Bapak Mengulas kembali Apa poin-poin Yang disampaikan oleh Hazret Mirza Gulam Ahmad Yang menegaskan bahwa kitab suci kita itu adalah Al-Quran Baik Pada episode yang lalu Kita telah cukup panjang Membahas berkenaan dengan Pandangan-pandangan pendiri jemaat Ahmadiyah Berkenaan dengan kitab suci Al-Quran Dari tulisan-tulisan beliau Dari buku-buku beliau Dan ketika kita baca Kita buka, kita kaji Dari buku-buku tulisan-tulisan beliau Kita lihat tidak ada satu noktah pun disana yang Bersifat merendahkan atau menghilang Al-Quran Melainkan semuanya berisi Sanjungan, pujian, pembelaan Terhadap keagungan, kemuliaan, dan kebenaran kitab suci Al-Quran Salah satu yang terpenting Saya akan sedikit mengulang Di dalam Ruhani Hazain Jilid 19 Sebagai mana kita telah bahas Pada episode sebelumnya Di sini beliau menuliskan Pada halaman 315 Di sini At-ta'lim lil-jema' Artinya adalah Ta'lim Atau ajaran Untuk para anggota jemaat beliau Artinya di sini adalah Sesuatu yang beliau nasihatkan Untuk dipegang secara teguh Diikuti oleh Para anggota jemaat beliau Nah apa yang beliau tulis di sini Di sini beliau tulis dengan sangat jelas Beliau menulis Jadi tidak ada yang masuk ke dalam Jemaatku Kecuali orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam Para anggota jemaat beliau itu adalah Orang-orang yang beragama Islam Lalu lebih lanjut di sini beliau menulis Dan mengikuti kitab Allah Kitab Allah di sini adalah kitab suci Al-Quran Tidak ada yang lain Wasunana Sayyidina Khairil Anam Dan sunnah-sunnah dari Sayyidina Khairil Anam Yang ini Rasulullah SAW Ini ajaran Ini yang ditekankan Yang dinasehatkan oleh beliau Kepada anggota jemaat beliau Untuk diikuti Nah selanjutnya Beberapa baris Setelah yang tadi Di sini pun beliau menulis Dan mengamalkan Segala sesuatu yang tetap Yang teguh dari sunnah Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dan dari Al-Quran Ajaran-ajaran Al-Quran Secara jelas di sini Tegaskan oleh beliau Al-Quran Dan Ijma' para sahabat Selanjutnya di sini beliau menegaskan Dan barang siapa yang meninggalkan Ketiga hal ini Maka ia seolah-olah Mencampakkan dirinya sendiri Kedalam api neraka Ini sudah sangat jelas Sangat tegas Apa yang beliau tulis Apa yang beliau tekankan Akidah-akidah Keyakinan yang perlu Diikuti oleh para anggota Jemaat beliau Sangat tegas sekali Dijelaskan oleh beliau Dari tulisan tersebut Nah Oleh karena itu Orang-orang yang Mengajukan tuduhan Kepada jemaat Ahmadiyah Bahwa kitab sucinya Bukan Al-Quran Melainkan tazkirah Kita undang mereka Untuk datang Kita tanyakan juga Kepada mereka Apakah mereka telah Datang ke rumah-rumah Para anggota jemaat Ahmadiyah Dan melihat Apa yang ada di sana Apakah mereka telah Melihat bahwa di sana itu Yang ada Yang diajarkan itu Adalah tazkirah Bukan kitab suci Al-Quran Apakah telah melakukan hal itu Apakah mereka Yang menuduh Bahwa kitab suci kita ini Adalah tazkirah Bukan Al-Quran Telah datang Ke masjid-masjid Jemaat Ahmadiyah Lalu mereka melihat Menyaksikan Di dalamnya Yang diajarkan Yang didareskan Itu bukan kitab suci Al-Quran Melainkan tazkirah Apakah mereka Telah melakukan Dan menyaksikan hal itu Apakah mereka Juga telah Mengikuti Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Suci Al-Quran Untuk melakukan Tabayun Dijelaskan Di dalam Al-Quran Berkali-kali Kita sampaikan Al-Quran Menyeru Ya ayuhalladzina Amanu inja'akum Fasikum binabain Fatabayanu Antusibuqo Mami jahalatin Hei orang-orang Yang beriman Ketika datang Seorang fasik Sekalipun Membuat suatu berita Maka hendaklah Kalian Bertabayun Kalian menyelidiki hal itu Agar Kalian tidak Menimpakan Kerugian Kepada Orang lain Kepada kaum lain Karena Sebagai akibat Dari ketidaktahuan Ketidakpahaman Nah oleh karena itu Secara tegas Kita katakan lagi Dalam Momen ini Bahwa Orang yang mengatakan Kitab suci Jemaat Ahmadiyah adalah Tazgirah Bukan Al-Quran Ini semata-mata Merupakan sebuah tuduhan Yang tanpa dasar Sebuah tuduhan Yang keji Tuduhan yang dilayangkan Dengan Apa Didasarkan pada Kebencian Ketidaksukaan Tanpa diikuti Dengan semangat Untuk Menyelidiki Dengan hati yang jujur Dan hati yang benar Padahal jelas tadi kan Apa yang dikatakan oleh pendiri jemaat Oke Sudah demikian tegasnya Sabda Hadrat Masimud Mengatakan bahwa Kitab suci kita itu adalah Al-Quran Betul Kan harus dipegang Diamalkan Sekarang pertanyaannya adalah Lalu apa itu Tazgirah Baik Nah berkenaan dengan Tazgirah Tazgirah itu adalah Kompilasi Dari Pengalaman Pengalaman Rohani Yang dialami Oleh pendiri jemaat Ahmadiyya Pengalaman Rohani itu Berupa Mimpi Kasyap Rukya Dan wahyu Yang diterima oleh beliau Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah pengalaman Pengalaman rohani Beliau ini Dikumpulkan Dikompilasi Dan dibuat Dalam satu buku Yang dinamakan Buku Tazgirah Dan kedudukannya Tidak sama dengan Al-Quran Sangat jelas tadi Pandangan beliau Akidah kita Bahwa kitab suci kita ini Al-Quran Tazgirah ini Kedudukannya tidak seperti itu Tidak menuduki Seperti kitab suci Al-Quran Nah Tazgirah ini Dikompilasi Pertama kali Pada tahun 1935 27 tahun Setelah kewafatan Pendiri Jemaat Ahmadiyya Dan ini Disusun Dibentuk dalam Sebuah buku Itu atas Prakarsa dari Halifah Jemaat Ahmadiyya Yang kedua Yang ini Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Beliau Membentuk Sebuah komite Yang terdiri Dari beberapa orang Untuk Mencari Mengumpulkan Meneliti Pengalaman-pengalaman Rohani Pendiri Jemaat Ahmadiyya Tadi Mimpi Kasyaf Rukya Dari buku-buku beliau Dari selebaran-selebaran Di antaranya itu Mulana Muhammad Ismail Kemudian Syekh Abdul Qadir Nah Komite inilah yang Mengumpulkan Pengalaman-pengalaman Rohani Pendiri Jemaat Ahmadiyya Dan dibuat Dalam satu buku Dan kita bayangkan 27 tahun Setelah Kewafatan Pendiri Jemaat Ahmadiyya Bagaimana mungkin Ini bisa menjadi Kitab Suci Dianggap Kitab Suci Bagi kita Sangat lucu sekali Ini tuduhan yang Tidak berdasar Di kompilasi 27 tahun Setelah kewafatan Pendiri Jemaat Ahmadiyya Lalu apa tujuannya Kompilasi dari Sehingga adanya Kitab Tazkira ini Apa tujuan Kompilasi ini Baik Di sini Saya memegang Kitab Tazkira Ini Tazkira Cetakan Awal-Awa Cetakan Jadi Di dalam Tazkira ini sendiri Pada bagian Bagian awal Bagian pengantar Di sini dikutipkan Di dalam pengantar ini Di sini dikutip Salah satu Tujuan Dari ditulisnya Di kompilasinya Kasyap-kasyap Rukya Atau mimpi pengalaman Rohani pendiri Jemaat Ahmadiyya Tujuannya itu untuk apa Di sini Pada tujuan yang kedua Di sini Saya coba bacakan Nez un kusyub Or ilhamat Kelikne Kayabi Ekmaise Jadi salah satu sebab Dari ditulisnya Kasyap-kasyap Dan Ilham-ilham Itu adalah Agar dengannya Kekuatan iman Dalam diri orang-orang Yang beriman Itu meningkat Selanjutnya disebutkan Dan Hati mereka mendapatkan Keteguhan Dan Kepuasan Dan mereka Dengan penuh Keyakinan Bisa memandang Kepada Hakikat Yang sebenarnya ini Yakni hakikat apa Di sini disebutkan Kesiratel mustakim Fakat dina islam Bahwa Siratel mustakim Jalan yang lurus Itu hanya Islam Ini yang pertama Kemudian Beliau di sini menulis Dan sekarang ini Di bawah kolong langit ini Hanya ada satu Nabi Dan hanya ada Satu kitab Di sini selanjutnya Beliau menulis Yakni Jadi nabi Yang hanya satu Itu siapa Tidak ada lain Adalah Rasulullah Nabi yang sempurna Yang paling Abdul Dari semua nabi Dari semua rasul Selanjutnya Di sini pun Beliau menuliskan Beberapa Baris Saya lewat Dan Quran Syarif Jadi kitab yang hanya satu Itu kitab apa Kata beliau Yakni Quran Syarif Al-Quran Di sini disebutkan Yang Di dalamnya memuat Petunjuk-petunjuk Yang sempurna Dan dengan Mengikutinya Maka Orang-orang Akan mendapatkan Ilmu-ilmu hakiki Dan ma'rifat Kemudian Dan Kekotoran-kekotoran Di dalam diri Manusia itu Bisa menjadi suci Bisa menjadi bersih Dan Dengan mengikuti Al-Quran itu Maka manusia Akan Suci Akan terbebas Akan terhindar Akan selamat Dari Tabir Kelalaian Tabir Kebodohan Dan tabir Keragu-raguan Kemudian Ia akan sampai Kepada Hakul yakin Sampai kepada Keyakinan yang hakiki Dengan apa? Dengan mengikuti Kitab suci Al-Quran Jadi Ini Salah satu tujuan Ditulisnya Pengalaman-pengalaman Rohani berupa Mimpi Kasyaf Ilham Yang diterima oleh Pendiri Jemaat Ahmadiyah Agar apa? Tadi disini disebutkan Yang pertama Agar orang-orang Yang beriman Yakin bahwa Siratul mustaqim Jalan yang rus Itu hanyalah Islam Di bawah dunia ini Di dunia ini Sekarang ini Hanya ada satu nabi Yang paling abdul dari semuanya Yaitu Rasulullah s.a.w Dan hanya ada satu kitab Yang bisa membawa manusia Kepada kesucian Dan sampai kepada Keyakinan yang hakiki Yaitu Kitab suci Al-Quran Dimana Ketika Seseorang mengikuti Rasulullah s.a.w Secara sempurna Mengikuti Kitab suci Al-Quran Secara sempurna Maka Al-Quran mengatakan Barang siapa yang mengikuti Barang siapa yang ingin Mendapatkan Kecintaan Dari Allah s.w.t Maka hendaklah mengikuti Rasulullah s.a.w Nah Barang siapa yang mengikuti Rasulullah s.a.w Secara fana Maka ia akan menjadi Mahbub Akan menjadi orang Yang mendapatkan Cinta Allah Orang yang mendapatkan Cinta Allah itu adalah Sahabat Allah s.w.t Dan berkenaan dengan Sahabat Allah s.w.t Allah s.w.t Jadi barang siapa yang mengikuti Rasulullah s.a.w.t Secara fana Mengikuti Al-Quran Secara sempurna Maka Al-Quran mengatakan Mereka akan menjadi Orang yang dicintai Allah Sahabat Allah Dan sahabat Allah Orang yang dekat dengan Allah Memiliki potensi Untuk mendapatkan Kabar-kabar gembira Semasa mereka hidup Kabar-kabar gembira itu Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk Mimpi yang benar Kasya Ya inilah kabar-kabar gembira Dari Allah s.w.t Yang diberikan kepada Orang-orang pilihannya Kepada sahabat-sahabatnya Kepada wali-wali Dan hadirat masih ma'ud Kita mengetahui Bagaimana beliau Begitu larut dalam Kecintaan kepada Rasulullah Dalam pembelaan terhadap Al-Quran Sehingga beliau Sampai kepada derajat Dimana Allah s.w.t Memilih beliau Sebagai hamba Yang karena ketaatan pada Rasulullah Karena ketaatan kepada Al-Quran Layak untuk mendapatkan Lahumul busyro fil hayati dunia Kabar-kabar gembira Oleh karena itu Beliau mendapatkan Mimpi, ru'ya, ilham Yang benar Sebagai tadi Buah dari Mengikuti Al-Quran Dan Rasulullah Maka itu Beliau Oleh karena itu Dikumpulkanlah Pengalaman-pengalaman Rohani beliau ini Agar orang-orang yang lain pun Memiliki keyakinan Bahwa ketika Ketika kita Fana Mengikuti Rasulullah Mengikuti Al-Quran Kita bisa memperoleh Karunia, karunia kerohanian Kabar-kabar gembira Dari Allah Ta'ala Mimpi-mimpi yang benar Kasya, peru'ya Dan lain sebagainya Baik Sekarang sudah Sudah jelas dan tegas ya Bahwa kitab suci kita itu Adalah Al-Quran Lalu sudah jelas juga Pemisahnya apa itu Al-Quran Dan apa itu Tazkira Apa itu Tazkira Lalu tadi kita bahas juga Apa sih tujuan Pengumpulannya ya Kumpulasinya Nah sekarang Jika kita membaca Tazkira Ada Wahyu-wahyu Atau ilham-ilham Yang Sama Atau mirip Dengan Al-Quran Bahkan Ada satu bagian Dan bagian yang lainnya Disatukan Seperti itu Nah ini menimbulkan Tuduhan dari orang-orang Bahwa Oh Tazkira ini malah Membajak Al-Quran Bagaimana penjelasan kita Baik Untuk menjawab pertanyaan ini Terlebih dahulu Saya ingin menyampaikan Bahwa Allah SWT memiliki Satu sifat Yaitu sifat Al-Mutaqalim Allah SWT maha berkata-kata Maha berbicara Kepada hamba-hambanya Dan sifat Allah SWT ini Tidak ada satupun Sifat Allah SWT yang Berhenti Dahulu Allah SWT berbicara Sekarang Allah SWT sudah Tidak lagi berbicara Tidak mungkin demikian Sifat-sifat Allah SWT itu Ajali dan abadi Berlaku selamanya Jika dahulu Allah SWT berbicara Maka sekarang pun Allah SWT berbicara Bagaimana cara Allah SWT berbicara Terhadap manusia Dijelaskan di dalam Quran Surat Ashura Ayat 52 Allah SWT berfirman Nah disini disebutkan Bagaimana cara Allah SWT Berbicara dengan manusia Disini disebutkan Melalui wahyu Atau dari belakang Tabir Melalui ru'ya Atau Allah SWT mengutus Utusannya Nah ini cara Allah SWT berbicara Disini disebutkan Tiga cara Dengan manusia Lalu dengan tiga cara itu Apa yang Allah SWT lakukan Maka Allah SWT Dengan izinnya Mewahyukan Nah kepada manusia Dengan tiga cara tadi Apa yang Allah SWT Kehendaki Jadi ketika Allah SWT Melihat seorang hamba Yang karena kefanaannya Mengikuti Al-Quran Mengikuti Rasulullah Sehingga ia layak Untuk mendapatkan Wahyu Mendapatkan ilham Mendapatkan kasyaf Maka Allah SWT menurunkan Apa yang ia kehendaki Apa yang Allah SWT Kehendaki Jadi Allah SWT Mau menurunkan Apapun Ini merupakan Hak prerogatif Allah SWT Kita tidak bisa protes Kita tidak bisa protes Allah SWT Ya Allah Kenapa engkau turunkan Ayat ini Kenapa engkau turunkan Wahyu atau ilham Yang mirip-mirip Dengan ayat Al-Quran Kepada si Kita tidak bisa protes Karena ayat Al-Quran Dengan jelas Mengatakan bahwa Allah SWT Mewahyukan Apa yang ia kehendaki Ketika Allah SWT Berkehendak Untuk menurunkan Wahyu Atau ilham Memperlihatkan kasyaf Kepada seseorang Di dalamnya itu ada Yang mirip dengan Ayat Al-Quran Atau sama dengan Ayat Al-Quran Ya ini Allah SWT Sendiri yang berkehendak Untuk itu Kita sebagai manusia Tidak bisa memprotes Allah SWT Karena ini adalah Kehendak Allah SWT Ini yang pertama Yang kedua Bukan hanya Pendiri jemaat Ahmadiyya Yang mendapatkan Wahyu Atau pengalaman Pengalaman rohani Diperlihatkan kepada beliau Yang menyerupai Ayat-ayat Al-Quran Ada beberapa Ulama salafu salihin pun Mengalami Pengalaman yang sama Seperti pendiri jemaat Ahmadiyya Salah satu Di antaranya Saya ingin sampaikan Pada kesempatan ini Yang Dialami oleh Imam Syafi'i Imam Syafi'i Dituliskan di dalam Kitab Yang berjudul Al-Matalib Al-Jamaliya Nah disini Disebutkan Pada halaman Ke 27 Disini Disini Secara ringkasnya Mungkin saya sampaikan Bahwa Imam Syafi'i Mengalami Apa namanya Mendapatkan Mendapatkan Melihat Allah SWT Di dalam mimpi beliau Jadi secara singkatnya Seperti ini Harun Arashid Pangeran Harun Arashid Saat itu Mengancam Dengan penganiayaan Terhadap Imam Syafi'i Karena Suatu hal Atau suatu perkara Keilmuan Lalu disebutkan Bahwa disini Imam Syafi'i melihat Allah SWT Di dalam mimpi Di dalam mimpinya Allah SWT Menyampaikan Kepada Imam Syafi'i ini Wahai Muhammad Teguhlah di atas Agama Muhammad Nah Imam Syafi'i ini Nama beliau adalah Muhammad Muhammad Ibn Idris Nah maka Wahai Muhammad Teguhlah di atas Agama Muhammad Jadi beliau disuruh Untuk teguh di atas Agama Muhammad Agama Nabi Muhammad S.A.W. Jadi agama Islam Nah janganlah Engkau berpaling Jangan sampai Engkau tersesat Dan engkau menyesatkan Gitu kan Karena engkau Bukankah engkau ini Seorang imam Bagi manusia Nah seperti itu Lalu disana Allah SWT Berfirman Dikisahkan Berfirman Allah Ta'ala Inna ja'alna Fi'a'na kihim Aglalan Fahiyya ilal Al-Qawni Fahum Muqmahun Nah ini yang Allah SWT Firmankan di dalam Mimpi yang dilihat Oleh Imam Syafi'i Sedangkan Ini mirip sekali Dengan Salah satu ayat Al-Quran Di dalam Surat Yasin Ini pengalaman Yang dilihat Mimpi Yang dilihat oleh Imam Syafi'i Jadi beliau pun Menerima Ayat yang Sama dengan Ayat Ayat Al-Quran Itu Surat Yasin Nah seperti ini Sama Tetapi apakah ada Orang yang mengatakan Bahwa Oh dengan begitu Beliau ini telah Membajak Al-Quran Tidak Karena apa? Karena ya Allah SWT Di dalam mimpi beliau Menurunkan ayat ini Menyampaikan ayat ini Beliau melihat Allah SWT Berbicara Kepada beliau Dan Menyampaikan ayat ini Nah Allah SWT Berkendak untuk itu Ini kehendak Allah SWT Tadi Jadi Tidak ada orang yang mengatakan Bahwa beliau Membajak Al-Quran Padahal ini pun Sama dengan Salah satu ayat Di dalam Quran Surat Yasin Kemudian ada juga Imam Muhyiddin Ibnu Arobi Di dalam Futuhatul Magyar Disebutkan Beliau pun Mendapatkan Wahyu Yang mirip-mirip Dengan ayat Al-Quran Pendek kata Ada beberapa Ulama Salafus Salihin Juga Yang mengalami Pengalaman yang sama Seperti apa yang Dilihat oleh Pendiri Jemaat Ahmadiyya Turun kepada mereka Diperlihatkan Kepada mereka Di dalam mimpi Di dalam kasyaf Yang mirip Dengan ayat Al-Quran Tetapi mereka Tidak dikatakan Sebagai pembajak Al-Quran Jadi bukan hanya Kepada pendiri Jemaat Ahmadiyya Sebetulnya Kepada Imam Shafi pun Seperti itu Jadi disini Tidak ada masalah Sebenarnya Pak ya Tidak ada Karena memang ini adalah Hak Allah SWT Untuk membicarakan Sesuai dengan kehendaknya Betul Nah sekarang Ada yang mengatakan Seperti ini Mungkin yang Berpandangan bahwa Kitab suci Kitab suci Al-Quran itu Hanyalah Hazrat Mirza Gulam Ahmad saja Sedangkan Khalifah-khalifahnya Tidak Nah misalkan kita Memberikan pandangan Atau penjelasan Mengenai hal ini Bahwasannya ada juga Pandangan-pandangan Atau penegasan-penegasan Dari para khalifah Beliau Bahwa kitab suci kita Itu adalah Al-Quran Baik Jadi apa yang Dijadikan Taklim Atau ajaran Yang harus dipegang Oleh para anggota jemaat Tentu ini pun Dipegang oleh Para khalifah Di dalam jemaat ini Karena beliau adalah Wujud-wujud yang mengikuti Petunjuk-petunjuk Hadrat Pendiri jemaat Ahmadiyah Dengan begitu Luar biasa Nah oleh karena itu Para khalifah pun Beliau menekankan Mengenai Al-Quran Banyak sekali tulisan-tulisan Para khalifah Di dalam jemaat Yang berisi Pembelaan terhadap Kitab suci Al-Quran Disini pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Bagaimana luar biasanya Pembelaan Kemudian Penekanan Khalifah jemaat Ahmadiyah Yang kedua Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Berkenaan dengan Al-Quran ini Disini Ini adalah Tafsir Kabir Tafsir Kabir Tapi bukan Tafsir Kabir Al-Razi Ini Tafsir Kabir Karya Khalifah yang kedua Yaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Ini adalah Tafsir Al-Quran Beliau menulis Tafsir ini Sepuluh judul Membahas Begitu luas Ayat-ayat Al-Quran Disini Silahkan baca Silahkan kaji Silahkan datang Ke kita Silahkan datang Ke perpustakaan Perpustakaan kita Silahkan orang Yang menuduh itu Coba lihat Apa yang diajarkan Apa yang ditulis Ini karya Halifah itu Masih yang kedua Halifah Jemaat Ahmadiyah yang kedua Hazrat Mirza Bashiruddin Muhammad Ahmad Ini adalah Tafsir Kabir Sangat luas Sekali bahasan Berkena dengan Al-Quran Dengan ahlak Dan lain Sebagainya Ini karya beliau Kemudian beliau juga Tidak hanya Menulis Tafsir Al-Quran Beliau pun Menulis Banyak sekali Buku-buku Tulisan-tulisan beliau Di antara Tulisan-tulisan beliau Buku-buku beliau itu Banyak juga yang Membahas berkenaan Dengan keagungan Al-Quran Kesempurnaan Al-Quran Keunggulan Al-Quran Dari kitab-kitab Yang lainnya Nah salah satunya Pada tahun Sudik 948 Beliau Menulis Sebuah Buku Di dalam Kompilasi buku beliau Kompilasi buku beliau Dinamakan Anwarul Ulum Nah buku Yang beliau tulis ini Adalah Dibaca Tafsir Al-Quran Jadi pengantar Tafsir Al-Quran Nah ini ada pada Anwarul Ulum Jilid ke 20 Nah di dalamnya Beliau membahas Berkenaan dengan Pentingnya Al-Quran Diturunkan Kemudian Keunggulan Keunggulan Al-Quran Atas kitab-kitab Wahyu Sebelumnya Nah ini beliau Tulis pada tahun 1947 Ini bahasa asli Bahasa Urdu Al-Quran Terbitan Depag Dua Al-Quran Terbitan Depag Dengan tahun terbit Yang berbeda Dengan tahun terbit Yang berbeda Yang pertama adalah Terbitan tahun 1971 Ini Al-Quran Terbitan Depag Tahun 1971 Nah Apa yang kita lihat Disini ada Mukaddimah Kemudian pada bagian Akhir dari Mukaddimah itu Disini ada Kitab-kitab Atau buku-buku Bacaan yang digunakan Sebagai sumber Bacaan dalam Melaksanakan tugas Yalah Dalam melaksanakan tugas Penyusunan Ini Dari panitia Disini ada Rujukan-rujukan Yang dibaca Dan pada Poin nomor 27 Kita disini melihat Paling akhir Paling akhir Dohulik Quran Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Disini tertulis Dengan jelas Referensi Yang Dibaca Dalam penyusunan Mukaddimah Pada Quran Terbitan Tahun 71 ini Yakni Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Tertulis dengan jelas Lalu Apa yang Tertulis disini Pada beberapa bagian Di dalam Mukaddimah ini Terutama berkenaan dengan Perlunya Al-Quran diturunkan Kemudian Beberapa sebab-sebab pertama Sebab kedua Ketiga Selanjutnya pada Subjudul-subjudul Yang lainnya pun disini Sama persis Dalam beberapa halaman itu Sama persis Sama dengan Apa yang ditulis oleh Beliau Di dalam Kitab beliau tadi Beliau menulis Tahun 1947 Jadi jika kita ingin Membandingkan Disini Kita coba Bandingkan Apa yang Ditulis di dalam Quran terbitan Depak ini Yang mereferensi Yang merujuk kepada Depak halaman berapa itu Pak? Disini halaman 38 38 Depak 1971 1971 Nah apa yang beliau tulis Kita baca di dalam Terjemahannya Disini Sama 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 Sangat sama Dengan judul disini Perlunya Al-Quran Diturunkan Dan kemudian Di dalam Buku Halifah yang kedua Keperluan akan Al-Quran Ini Mirip Sangat mirip sekali Lalu disini Disebutkan Salah satu sebabnya Pertama Disini saya bacakan Yang ditulis di dalam Quran Depak ini Apakah adanya Berbagai agama itu Tidak menjadi Alasan yang cukup Untuk datangnya Agama yang baru Lagi Untuk menyatukan Agama-agama itu semua Nah ini salah satu sebab Nah kemudian Disini apa yang tertulis Pertama Bukankah Perpecahan diantara Agama-agama itu Menjadi alasan yang cukup Untuk kemunculan Suatu agama baru lagi Untuk mempersatukan semuanya Persis sama Persis sama Lalu kita lihat Alasan atau sebab Yang kedua Disini tertulis Di dalam Quran Depak ini Kedua Apakah akal manusia itu Tidak mengalami Proses evolusi Sebagai mana badannya Dan karena evolusi fisik Itu akhirnya mencapai Bentuk yang sempurna Apakah evolusi mental Dan rohani itu Tidak menuju Ke arah kesempurnaan Yang terakhir Yang sebenarnya Merupakan tujuan Daripada adanya manusia itu Yang kedua Yang ada di dalam Buku beliau Disini Beliau menulis Tidakkah pikiran manusia Akan menempuh Proses evolusi Serupa dengan Yang sudah dilalui Oleh jasad Manusia Dan Persis Sebagaimana evolusi Jasmani Akhirnya menjadi sempurna Tidakkah evolusi Alam pikiran Dan rohani Ditakdirkan Menuju Kepada kesempurnaan Akhir yang merupakan Tujuan hakiki Kejadian manusia Ini yang kedua Ketiga Keempat Sama Dan seterusnya Disini subjudul Subjudulnya pun sama Disini beliau menuliskan Tuhan di dalam Bibel adalah Tuhan kebangsaan Di dalam terbitan Depak pun sama Hanya beda sedikit Nabi Isa Al-Salam diutus untuk Suatu kaum tertentu Nah kemudian disini Pada subjudul yang lainnya Kitab Weda Adalah kitab Untuk semua Eh untuk Suatu golongan Kemudian Di dalam buku Beliau pun Weda juga Kitab Kebangsaan Selanjutnya disini Tuhan itu Esa Disini pun Tuhan itu Esa Selanjutnya disini Ditulis agama adalah Bukan hasil Pemikiran umat manusia Apa yang ditulis oleh beliau Agama bukan hasil Karya cipta manusia Baik Sangat luar biasa sekali Dan jelas Detail Tegas Apa yang Narasumber kita Pada kesempatan kali ini Jelaskan mengenai Penegasan bahwa Kitab suci Jemaat Ahmadiyah itu adalah Al-Quran Bukan Tazkirah Banyak hal yang Seharusnya kita bisa bahas Pada kesempatan kalinya Tetapi karena Waktu yang membatasi kita Mungkin kita Cukupkan untuk episode kali ini Jezakumullah Bapak Maulana Atul Galib Yudhi Hadiana Telah hadir Bersama kami Dalam episode kali ini Baik Sangat luar biasa sekali Dan jelas Penjelasan narasumber kita Pada kesempatan kali ini Menjawab tuduhan Yang memang Setelah Sudah umum kita dengar Bahwa Kitab suci Jemaat Ahmadiyah itu Bukanlah Al-Quran akan tetap Tazkirah Baik Terima kasih kepada Bapak Maulana Atul Galib Yudhi Hadiana Telah hadir bersama kami Pada episode kali ini Pemirsa MTA Dimanapun Amda berada Demikianlah Pembahasan kami Mengenai Jawaban terhadap tuduhan Bahwa Kitab suci Jemaat Ahmadiyah Bukanlah Al-Quran Tetap Tazkirah Dengan penjelasan ini Mudah-mudahan menjadi jelas Bahwa kitab suci kita itu adalah Al-Quran Bukan Tazkirah Saya Hafiz Zerahman Beserta Kru yang bertugas Pada hari ini Mohon undur diri Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa Tandang selamat menikmati